Pilihan ini menyatukan kami sebagai suatu persaudaraan yang mau menepati Injil Tuhan Yesus Kristus melalui teladan hidup Santo Franciscus A.C. Sebagai suatu persaudaraan, kami mengawali seluruh aktivitas harian kami dengan perayaan Ekaristi, di mana kami berkumpul bersama mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon penyertaannya dalam kehidupan kami. Sebagai Franciskan Muda, kami diutus untuk mendalami teologi dan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Setiap hari kami ke kampus dengan menggunakan sepeda. Ini adalah cara kami merawat kesederhanaan dan kedinaan. Di kampus, kami tidak hanya belajar filsafat dan teologi, tetapi juga belajar bersosialisasi dan berbagi dengan saudara-saudara dari tarekat lain dan saudara-saudari awam. Santo Franciscus A.C. mewariskan kepada kami semangat kerja tangan. Ia sendiri pernah berkata, Saudara-saudara yang diberi karunia oleh Tuhan untuk bekerja, hendaknya bekerja dengan setia dan bakti. Semangat ini pun masih terus dijiwai dan dihidupi oleh para Franciskan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Kami juga menyempatkan diri untuk melayani orang-orang sederhana, yang miskin, terlantar, dan yang menderita. Pelayanan ini kami lakukan di rumah singga Santo Antonius Padua, di mana kami melatih diri untuk peduli pada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Keterlibatan di rumah singga tidak menjadi halangan bagi kami untuk belajar. Tidak hanya belajar filsafat dan teologi, tetapi juga belajar banyak hal dalam hidup. Karena kami pun sadar bahwa menjadi Franciskan adalah menjadi orang yang selalu belajar. Dalam proses belajar ini, kami mendapat banyak dukungan kasih dan kebaikan dari Bapak Ibu Donatur dan dari semua orang yang berbaik hati. Semoga saudara-saudari sekalian dipenuhi dengan berkat Bapak yang maha tinggi dan di bumi dilimpahi dengan berkat putranya yang terkasih.